...di desa, terutama dana PBD produksi, karena 20% dari pelajar langsung itu nanti tempatnya di desa, dan itu paling besar. Nah itu yang harus dilebut, makanya adik-adik masuklah bagaimana bisa mengelola badan usaha dari desa. Modalnya sudah ada, 30% dari dana desa itu boleh digunakan sebagai modal undes, dan itu bisa 440 juta. Belum lagi nanti bisa diselesaikan dengan provinsi untuk kegiatan-kegiatan pembangunan yang lain. Saya rasa itu, makasih, selamat atas Wisudawan dan Wisudawati yang telah di Wisudawati. Selamat juga kepada orang tua, para Wisudawan dan Wisudawati. Kemudian yang punya nilai dan burusan tertinggi nilainya, setiap ada lolongan PFS, Insya Allah saya akan siapkan, kalau boleh 10%, saya akan mengambil kuota 10% untuk nilai tertinggi yang lulus dari perguruan PFS. Kalau yang kemarin dimana set, saya akan kita izin kepada Kemenpa supaya bisa diisi 10%. Karena itu dan saya juga berharap tidak ribet dalam kurusan-kurusan PFS yang lain. Karena kalau disuruh tes lagi, maka lebih berat yang punya nilai tertinggi dibandingkan yang tidak. Jadi kita akan permudahan prosesnya, mudah-mudahan bisa. Mudah-mudahan bisa, tapi kuota 5% itu pasti. Saya masih inginnya 10%. Bahkan lebih. Nah harusnya, kalau kita mau belajar dari Finlandia, biar tangan-tang fakultas khusus pendidikan, untuk guru itu kurutan 1-5, itu harusnya langsung diangkat jadi NS guru harusnya. Nah kita akan minta seperti itu. Ya supaya punya guru-guru yang punya kualitas yang bagus dari sisi akademik. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada hal-hal tak berkenan. Irmah Rektor, saya tadi masih... Terima kasih. Terima kasih.